Salam sejahtera Saya berjuang untuk kemerdekaan ini Hampir Separuh, lebih dari separuh umur saya Saya habiskan untuk perjuangan ini Dan tidak semua orang Bisa komitmen dan terus bertanggung jawab Tidak Ada yang banyak bicara tapi lari Ada yang banyak bicara tapi kemudian Dibeli Saya tidak sampai hari ini Saya berdiri Saya menolak semua bantuan yang diberikan Oleh Indonesia kepada saya Artinya saya Menunjukkan bahwa Saya bukan pemimpin yang bisa dibeli dengan uang Tapi saya betul-betul bertanggung jawab Terpanggil Untuk negeri ini Bukan Bukan pemimpin yang muncul di Di Sianggolo Ketika zaman reformasi Sianggolo Tampil Atau kita ada sebagai pejuang Tapi di zaman Soeharto Tidak ada orang yang berani bicara Tidak ada orang yang berani bicara merdeka di zaman Soeharto Di jalan Tidak ada orang yang berani Angkat bendera bintang ke Jorah Di jalan di zaman Soeharto Tidak ada Kamilah Yang tampil dan beruntuhkan itu semua 10 tahun kemudian Tahun 1998 Baru Dr. Amin Rais Dr. Bintang Pamungkas Dr. Mokhtar Pekpahan Dian Damayanti Ponto dan teman-teman lain Berjuang di Jakarta Dan akhirnya beruntuhkan Soeharto Itulah yang kami buat Untuk Anda semua rakyat dan bangsa Belum Indonesia Barat Jadi kalau Anda yang tidak tahu apa-apa Belum tahu banyak tentang perjuangan ini Sebaiknya Anda dengan Berbesar hati Dan ikut saja Untuk Kemerdekaan itu Berdoa dan dukung Anda tidak berikan apa-apa Itu pun tidak ada masalah Tapi yang penting Anda dukung saja Dengan doa Tapi jangan sudah tidak kasih apa-apa Baru mau coba-coba bicara Risikonya berat Sudara-sudara Oke Saya mau sampaikan kepada Sudara-sudara Karena Ada banyak pernyataan Dan banyak pertanyaan Yang disampaikan kepada saya Bapak bagaimana Dengan ada Pemberitahan Di Sementara Ada Yang sekarang Digebar Gemborkan Saya bilang Jawaban saya Sederhana saja Pemimpinnya bertanggung jawab Atau tidak Ya Anda boleh buat apa saja Siapa siapa besok Bisa buat pemerintahan Sementara Umumkan Sementara bisa saja Tapi kalau Pemimpinnya bertanggung jawab Atau tidak Jangan Pemimpin yang hanya Mengekor Ya Sementara Pemimpinnya muncul Dia muncul disitu Ikut sama-sama Ini kan Pemimpin yang tidak Bertanggung jawab Anda ikut Pemimpin yang bertanggung jawab Begitu Itu yang penting Itu satu Jangan ikut Pemimpin yang Mengorbankan Anda Untuk kepentingan dia Ya Mengorbankan Anda Mati konyol Percuma Tapi dia tidak Bertanggung jawab Ada masuk penjara Tapi dia tidak Bertanggung jawab Begitu Itu Itu yang pertama Pemimpin yang bertanggung jawab Yang kedua Kepercayaan diri Usahakanlah dirimu Untuk meraih Kepercayaan diri Jati dirimu sendiri Harus percaya Dan yakin Sungguh-sungguh Bahwa Saya lebih baik Dari orang lain Saya mau beritahukan Buat bapak ibu saudara Sekalian Rakyat dan bangsa Belanda Asia Barat Selama Anda Dijajah Ya Apapun yang Anda Kerjakan Betapapun Baiknya prestasi Anda Betapapun Prestasi yang Anda Ukir Ya Sehebat apapun Anda Sekuat apapun Anda Sepintar apapun Anda Anda tidak ada guna Ya Anda tidak diperhitungkan Lihat contoh-contoh Contoh-contoh banyak Om Barnabas Sebu orang hebat Tapi apa yang sekarang Mereka lakukan terhadap dia Seperti itu Banyak hal Ada orang-orang yang lebih Orang-orang hebat Tapi mereka sama sekali Tidak diperhitungkan Oleh Republik ini Begitu Salah langsung Dicopot Dimasukkan dalam perjaraan Om Suya bukan sampai Menyesal-menyesal Wah Menyesal sekali Ikut dengan Indonesia ini Itu Jadi selama Anda Tidak percaya diri Selama itu Anda Akan terus dijajah Saya sudah bilang Berulang kali Bahwa Kemerdekaan kita Membuat kita Terhalang Terhambat Sampai hari ini Kemerdekaan kita Terhambat Terhambat Dan terhambat Faktor utama Tergantung daripada Kita sendiri Hilang jati diri Hilang kepercayaan diri Ya Selama Anda Katakan bahwa Indonesia Itu jauh lebih baik Maka selama itu Anda akan dijajah Anda mengatakan bahwa Belanda itu lebih hebat Selama itu juga Anda akan dijajah Ya Anda harus bangga Dengan makanan Anda Anda harus mengatakan Bahwa Anda Lebih hebat Anda harus lebih pintar Anda harus lebih ganteng Anda harus lebih cantik Ya Anda harus lebih mampu Selama Anda Percaya jati diri Anda menemukan jati diri Anda Maka besok Anda berdeka Gitu Bapak-Bapak Tidak percaya diri Ya Nikola Nikola Tidak percaya diri Bila nanti saja Kami masih bodoh Nanti Belanda yang kasih Buat kami Ini artinya Tidak percaya diri Tidak mampu Itu yang membuat Sekarang kamu Tidak merdeka Sampai sekarang Sudah begitu Anda pakai lagi Anda mengatakan Anda mengatakan Bahwa yang dibuat oleh Belanda Itu lebih bagus Bendera Bintang Kejora Bendera Bintang Kejora Itu lebih bagus Diciptakan oleh orang Belanda Anda mengetahkan Itu lebih bagus Anda lebih yakin Kepada mereka Punya ideologi Tapi Anda tidak percaya Kepada apa yang Anda kerjakan Anda percaya Kepada hasil Yang Anda kerjakan Ideologi yang Anda Gali dari Bangsa Anda Selama Anda tidak percaya Itu selama itu Anda dijaja Pantas kalau Anda dijaja Sampai sekarang Sekarang ini juga Pemimpin-pemimpin Yang sampai sekarang Masih terus pakai bedera Bintang Kejora Saya tidak tahu Bagaimana Cara berpikir mereka Ini Tujuan sama-sama merdeka Betul Anda punya tujuan Betul merdeka Tapi ini kan Bahwa buatan bangsa Belanda Anda lebih percaya Belanda Daripada Anda percaya Kepada diri Anda Itu berarti Anda Sebenarnya Anda Pergi belajar lagi Di Melanesian Trust Percaya diri Melanesian Trust Anda harus percaya diri Disitu Bahwa Anda adalah Bangsa Melanesia Itu baru salah satu Dan masih banyak lagi Anda harus percaya Kepada makanan Anda Kalau Anda makan sagu Anda katakan Itu jauh lebih baik Begitu Selama Anda tidak percaya diri Selama Anda percaya Bahwa orang lain Punya ide Lebih bagus dari Anda Ideologi lebih bagus dari Anda Selama Anda import Ideologi dari bangsa lain Selama itu juga Anda Tidak akan pernah merdeka Anda akan dijajah Tanpa sadar Anda minta Supaya Anda dijajah Ingat Benda ini dibuat Oleh politik Belanda Tujuannya untuk apa Bangsa Indonesia Atau bangsa Melanesia Barat ini Anda harus menjadi bagian Dari Belanda Satu provisi Jadi Anda tidak merdeka Sesungguhnya Tapi Anda model Sama seperti Aboriginal Australia Di sana Anda kan sama seperti itu Karena itu tempat Evakuasinya Kolonis-kolonis Belanda Yang dikeluarkan Lari dari Pulau Jawa Karena mereka Indonesia sudah merdeka Mereka mau dipindahkan Taruh di sini Seperti ditaruh di Australia Terus kita tetap Menjadi bagian dari Belanda Dan itu arti Anda tetap Jajah Anda tidak merdeka Kita bersyukur kepada Pemerintah Indonesia Khususnya Pimpin Anda Bapak Insinyur Soekarno Dia bisa merampas kami Kita keluar dari Belanda Nah sekarang kita menemukan Kita punya jati diri sendiri Dan kita siap untuk merdeka Ini harus disyukuri Harus bicara Disampaikan secara objektif Jadi selama Anda pakai ini Bagaimana Anda mau merdeka Indonesia bilang pergi Minta kemerdekaanmu di Belanda sana Terus Anda mau bikin ini Bikin ini Pemerintah Sementara Berdasarkan ini Dari mana Itu Saudara harus ingat bahwa Papua Tunggla Desen Barat Sampai hari ini Dijajah oleh Indonesia Itu karena Amerika Bukan Inggris Jadi pendidikan juga Jangan Sebenang-benang Buat ini Di sana saja Tapi mari kita lihat Sesuatu dengan konsep yang benar Belajar politik ini Baik-baik Supaya Kita lihat Jangan salah Bikin orang mati konyol Di pedalaman Sians Kita berjuang untuk selamatkan Rakyat kita Kita berjuang untuk selamatkan Bangsa kita Bukan kita berjuang untuk bunuh mereka Lalu kita mau makan minum Di atas tulang berulang mereka Gitu Saya harus bicara keras Di dalam soal ini Karena Saya ada di dalam negeri Bersama dengan mereka Kami tidak tidur nyenyak Di dalam negeri Sementara kalian yang ada Sudah jadi warga negara Inggris Warga negara Australia Dan lain-lain sebagainya Terus Mengaku diri Mengkelindiri Sebagai pemimpin Shalom Salam sejahtera Om Barnabas Orang hebat Baiklah saudaraku Tadi kita sudah dengar Tadi pernyataan Yang disampaikan oleh Salah satu pemimpin Politik Melanesia Barat Melanesia Barat Atau Papua Ini adalah Detrandus SM Paiki Nah Ini doktrinnya Paiki ini Ya kan Sangat luar biasa Sangat luar biasa Bagi Yang ingin merdeka Yang ingin bisa di Indonesia Sangat luar biasa Tetapi ini Sangat Membahayakan bagi Kutuhan NKRI Yang pertama Yang pertama dulu adalah Pak Paiki ini Bisa berbahasa Indonesia Artinya warga negara Indonesia Yang kedua Ada gelar detrandus Berarti Mengenyam pendidikan di Indonesia Timbul pertanyaan Kenapa Ingin pisah dari NKRI Dan mendirikan Yang disebut Melanesia Barat Ini pertanyaan Apakah Karena Pak Paiki ini Tidak digunakan Oleh negeri ini Sehingga Kecewa Itu yang pertama Atau yang kedua Bonar-bonar Ingin Bisa dari NKRI Ini juga masih Tanda tanya Namun Apa pengen Disampaikan oleh Pak Paiki ini Kita sebagai Warga negara Indonesia Ini tentunya Tidak bagus Karena bisa Memecah Belah persatuan Indonesia Dari Saban Sampai Merauke Ini tidak bagus Namun Bagi mereka-mereka Yang ingin Memisahkan diri Dari NKRI Ini adalah Sesuatu yang Sangat bagus Memang Sudah kita lakukan Berbagai upaya Pemerintah Republik Indonesia Berbagai upaya Sudah dilakukan Dan terus dilakukan Dari masa ke masa Kepemimpinan Republik Indonesia Terkait Ya Kesejahteraan Keadilan Pemerataan Yang ada Di wilayah Papua Pesan saya Sebenarnya Tidak banyak Pesan Kepada Saudara-saudaraku Yang ada di Papua Yang ingin Pisah dari NKRI Saya hanya bisa Berpesan Agar Buat jauh-jauh Niat itu Mari kita terus Menjaga Persatuan Indonesia Dan membangun Negeri ini Itu pesan saya Kepada Saudara-saudara Yang ada di Papua Yang Khusus Bagi yang Khusus yang Ingin pisah dari NKRI Dan saya juga Berpesan kepada Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah kita Ya Agar tetap Terus Membangun Papua Tanpa Pemdri Kalau bisa Saya rasa Adalah Coba membuat Suatu skema Atau sebuah sistem Bagaimana Cara Melibatkan Seluruh orang Papua Dilibatkan Sebagai Investor Di dalam Mengelola Sumber daya alam Yang ada di Papua Seperti Priport Jadi Pemilih saham Priport itu Bukan hanya Sekelompok orang Segelintir orang Kaya Tapi Coba Libatkan Seluruh Warga Khususnya Orang-orang Papua Dilibatkan Sebagai Investor Sehingga Hasil-hasil Produksi Kayak Tambang Emas Perak Tembaga Dan lainnya Itu bisa langsung Dimampakkan Hasilnya Oleh Rakyat Sehingga Tidak perlu Lagi Ada Kemiskinan Ya Mungkin 50% Sahamnya Priport Misalnya Adalah Seluruh Warga Orang-orang Papua Entah itu Sahamnya Ada yang Satu juta Ada yang Mungkin Sepuluh juta Ada yang Seratus ribu Nah Bagi orang-orang Papua Yang tidak Memiliki Uang Ya Mungkin Disubsidi Oleh pemerintah Pusat Maupun Daerah Lewat pajak Sekali Saja Disubsidi Mungkin Dibuatlah Subsidi Disitu Satu orang Subsidi 10 juta Berapa Jumlah Warga Papua Orang Asli Papua Misalnya Ada 3 juta 3 juta Kali 10 juta Orang 10 juta Rupiah Berarti Kan 30 triliun Masukkanlah 30 triliun Disitu Khusus Untuk Investor Orang-orang Papua Nah Hasil Produksi Dibagikan Sesuai Dengan Besarnya Investasi Ini Salah Satu Masukan Dari Saya Kita Berdoa Kawan Mudah-mudahan Papua Bisa Segera Damai Tidak Adalah Gigi Jolak Dan Ekonomi Di Papua Semakin Meningkat Hingkari Arkamati Salam Merah Putih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih